Coba pakai video aja Ustadz mau melihat orangnya karena nanti Coba hidupkan aja videonya nafal tapi masih satu orang farel Hai farel juga hidupkan videonya farel hai 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 semula Hai Ustadz dahulu aja dulu Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Alhamdulillah taiban mubarakan fikir maa dihibur Rabbun Allah wa yardha Alhamdulillah Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan Hai pelajaran kita pada hari ini ya Hai segala uji bagi Allah yang telah memberikan kita sempatan dan waktu untuk dapat kembali melanjutkan pelajaran kita hari ini Hai tip seperti biasa Hai tidak bosannya Ustadz sampaikan kepada antuman agar antum terus semangat hai 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 ia untuk belajar Hai belajar Hai dan hai 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 meluruskan niat antum belajar ia Hai untuk meraih Hai ridho Allah subhanahu wa ta'ala Hai yang dengan mempelajari ilmu ini termasuk ilmu alat ya dan pelajari ilmu bahasa Arab yang termasuk ilmu alat dalam pelajari ilmu din eh eh semoga dapat eh mengantarkan antum untuk mempelajari ilmu ilmu agama lainnya ya ya dan mencoba antum tanamkan dalam hati antum dalam diri antum bahwa antum mempelajari ilmu ini Oh ya Hai untuk meraih ridho Allah ya untuk menggapai untuk menyempurnakan eh apa namanya Hai ubudiah antum kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya kan apakah ada hakikatnya kita juga belajar ini belajar ilmu agama belajar ilmu apa ini adalah untuk menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita mempelajari bahasa Arab now Sarab yang dengannya nanti kita dapat mempelajari dan memahami Al-Quran memahami hadis dan kitab-kitab para ulama yang dengan mempelajari kitab-kitab tersebut adalah Intinya sekali adalah untuk eh menyempurnakan ubudiah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala penghambahan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya bukan untuk menyombongkan diri ya bukan untuk menyombongkan diri tapi untuk menyempurnakan penghanbahan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga bekal bagi kita untuk dapat berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang di akhirat Dengan hati yang bersih Jadi kita semuanya ini akan Meninggalkan dunia ini Jadi coba niatkan Dalam segala hal Adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala Terpenting lagi Saat ini Antum menuntut ilmu Belajar Niatkan itu Antum tidak akan selamanya umur Antum segini Antum akan bertambah umur Semakin beriring bertambah umur Nah ujungnya apa Ya kita Ya mati Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita harus membekali diri kita Dan salah satunya dengan ilmu Ilmu itu juga kita raih Bukan untuk sombong-sombongan Bukan untuk merendahkan manusia Tapi untuk diri kita sendiri Untuk bekal kita Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Itu saja Sebagai penghantar dari ustad Dan yang dengannya ustad mengharapkan Antum dapat merenungkan Antum sudah dewasa Antum dapat merenung Untuk apa Kita belajar Untuk apa kita hidup Ya Dan dengan itu pula Ustaz harapkan dengan perenungan tersebut Antum dapat Menambah semangat Antum Belajar Ya Karena Antum mempunyai tujuan Tujuan kita apa Belajar Ya Tapi insya Allah kita masuk kepada Masih wazan di wazan Fa'ala Yufailu Yaitu Sulasi Mazid Fa'ala Yufailu Sulasi Mazid Kemarin Pada binak Sahih Ya Sekarang pada binak Nakis Apa itu binak nakis Nah diingat-ingat kembali Ya Semakin sering di Dilontarkan Oh nakis Nakis adalah apa Adalah Bina Fi'il yang Pada Huruf lam fi'ilnya Adalah huruf Ilat Ya Huruf Cacat Huruf ilat Coba kita perhatikan Wazannya Di bukunya di halaman Halaman 116 Ya 12 yang hadir Halaman 116 Kita Usah bacakan Tasrifan Dari istilahi Dari Wazan Fa'ala Yufailu Dengan Bina Sahih Ebinak Nakis Ya Rabbah Yorabbi Tarbiyan Tarbiyatan Tarba'an Tirba'an Murab Apa Murabban Ya Itu masdar Masdarnya bisa Tarbiyan Sama seperti Taf'ilan Taf'ilatan Taf'alan Tif'alan Ya Mufa' Muf'alan Ya Kemudian Murabbin Muf'ul Murabban Rabbi Rabbi Laturabbi Murabban Murabban Ya Rabba Fa'ala Banya Distu'an Fi'ilnya Adalah Huruf Ba Ba'nya Ada Dua huruf Tasjid Jadi empat huruf Ya Nasjid Biharfein Masih Biharfein Kemudian Mutari Huruf Mutorahnya Karena dia Empat huruf Maka Berbaris Dhamma Yorabbi Kemudian Tarbiyan Sama dengan Sebelumnya Fa'ala Yufailu Taf'ilan Tarbiyatan Taf'ilatan Tarba'un Tirba'un Murabban Ya Kemudian Murabbin Nah untuk Fa'il Untuk Fa'il Yang Masjid Pada Huruf Depannya Ditambahkan Sebelumnya Dengan Mim 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 Berbaris Dhamma Kemudian Maf'ulnya apa Murabban Murabban Rab Bi Amr Diambil dari Mutari Mutari Di Makhduf Iya Mutorahnya Mutorahnya Dan Apa Namanya Di Makhduf Juga Disitu Huruf Iya Yang Merupakan Huruf Ilatnya Yang Asalnya Adalah Alif Maksur Rabba Yurabbi Rabbi Nahi Laturabbi Zama Dan Makan Murabban Murabban Kemudian Jalla Yujalli Sama Dengan Rabba Yurabbi Jim Nya Posisi Sama Dengan Huruf Ra Yujalli Tajalian Tajaliyatan Tajalaan Taf Taf'a Taf'alan Atau Taf Tarba'an Ya Tirba'an Atau Tijala'an Sini Dari Jalla Mujallan Fa'ilnya Mujallin Mujallan 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 Antum Antum Seperti Mana Biasa Tasrifan Hanya Mengikuti Wazan Ya Wazan Ya Wazan Yorobb Siti kita Ambil Robba Yorobb Ya Jadi Yang Penjelasan Khusus Disini Adalah Untuk Fa'ilnya Ditambah Mim Untuk Masjid Mim Berbaris Gommah Kemudian Dimahrufiyah Itu Farel Gambarnya Kok Gambar Kucing Farel Gambar Kucing Lagi Coba Mana Farelnya Ini Ini Farelnya Yang ikut Belajar Atau Kucing Mana Farelnya Ya Tip Kemudian Mana Lagi Di Filenya Juga Dimakhzub Apanya Urup Urup Apa Urup Ilatnya Jadi Dua Yang Dimakhzub Dimakhzub Urup Apa Namanya Urup Ilatnya Ya Urup Ilatnya Tip Sekarang Misal Lemparkan Tersirpannya Kepada Antum Sama Misal Melihat dulu Siapa Yang hadir Sama Coba Hidupkan Semua Videonya Afif Jangan Nampak Gambar Plafon Aja Afif Coba Nampak Mana Afif Rafi Arik Sway Lihul Fajri Rashid Faiz 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 Itu bukan Faiz 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 Aidil Halaman 116 Coba Aidil Mana Tadi Sama Coba Aidil Sama Tersirpkan Aidil 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 Itu artinya Menyebutkan Menamakan Sammi Sebutkan Sammi Laha Ada di hadis Sebutkan Nama Allah Ketika Kita Makan Sammi Laha Sammi Sebutkan Kemudian Sofa Rafi Rafi Nampak Ustaz Wajahnya Rafi Langit-langit Yang nampak Plafon Yang nampak Kok gelap-gelapan Rafi Unmute Coba Rafi Coba Sofa Tosfa 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 sering dengarkan tasfiyah penjernihan penyucian penjernihan tasfiyah itu dia dari maksudnya tasfiyatan kemudian salat hakim unmute hakim hakim so salla 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 salli asliya 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 masli misallin 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 lá tusallil ya kalau failnya apa amarnya bahwa salli la tu salli ya 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 untuk yang doh doh ha azza ghatah itu latihan latihan di rumah ya latihan di rumah masuk ke halaman 117 itu penentuan sirotnya penentuan sirotnya penentuan sirot sudah untuk melihat semua disitu sudah dapat sudah sudah ya coba pertama rabbi awladaka tarbiatan hasanatan rabbi dari apa itu fiil apa itu rabbi rabbayu rabbi berarti dia apa di maksudnya tadi huruf ilatnya berarti fiil amr rabbi awladaka tarbiatan hasanatan rabbi rabbi tadi dia fiil amr dan tarbiatan sama dari kata rabba tadi tapi itu sigat apanya siapa itu yang bersuara tadi ya masdar apa artinya rabbi rabbi awladaka tarbiatan hasanatan rabbi rabbi didiklah awladaka jamumin walad anak-anakmu tarbiatan pendidikan hasanatan pendidikan yang baik baik kemudian yang kedua yujalli shaykhul umurul khafiyyata li talamidhi yujalli apa tandanya disitu yang jelas sekali ada huruf ada rumudura'ah di depannya ya jalla yujalli bayyana yubayyinu syarraha syarrihu ya apa jadi artinya itu jalla yujalli bayyana yubayyinu apa menjelaskan ya sedang ada mudura'ahnya jadi sigatnya sigat fiil mudari' yujalli shaykhul umurul khafiyyata li talamidhi shaykh tersebut menjelaskan sedang menjelaskan al-umurul jamak dari apa itu umur amur ya hal-hal atau perkara-perkara al-khafiah yang tersembunyi yang tersembunyi al-khafiah li talamidhi talamid jamak dari tilmid ya menjelaskan syaykh tersebut menjelaskan perkara-perkara yang khafi yang tersembunyi yang samar kepada murid-muridnya baik sekarang yang ketiga mu'as coba mu'as anwid mu'as coba coba baca dulu yang ketiga as-salis kun taliban kun taliban mu'aliyan lil'akhlakil syariman ayo ayo mu'aliyan 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 itu syariman yang mana oh oh tohib mantep lihat tasriban aja coba ke sinah 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 unmute sinah sinah coba baca yang ketiga kun taliban mu'aliyan lil'akhlakil karimah mu'aliyan ayo syaruh syaruh mu'aliyan ha enggak syaruh dari syaruh apa syaruh apa isim isim atau fiil tapi yang mana isim yang mana fiil yang mana dari tasrifan itu apa tasrifan apa dari syaruh yang mana itu maf'ul لماذا maf'ul taliban mu'aliyan terkib terkibu hal hal masdar لماذا masdar taliban taliban fa'il mu'aliyan maf'il fa'il juga dia na'atnya kan mu'aliyan kun taliban mu'aliyan bil'akhlaqil karimah apa artinya apa artinya kun 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 ma'am anah kun amr kun 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 ma'am kun 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 Masalah Arju lakum Antakunu Antakunu Arju laka Antakuna taliban Salihan Jadi Kun Kun taliban Berhias Dengan akhlak yang mulia Ar-Rabi Yang keempat Rashid Rasid 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 Wajibun Tazkiyah Tazkiyah Masdar Artinya apa Tazkiyah Tazkiyah Tarkib Mudhaf Mudhaf Ilai Susunan Mudhaf Ilai Tazkiyah 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 Salli Salli Akhlak Musab Salli Ayu Sigh Amar Amar Apa makna Adil Jumlah Iburlah Saudaramu Yang tertimpa Musibah Ahokal Susunannya Na'at Man'ud Situ Na'at Asadis Yang keenam Naufal Tarik Tarik Mana orang yang Tarik Tarik Naufal Coba Naufal Ini yang tadi Ustaz bilang Enam Naufal Ini ke enam Izan Sammi Ayu Sigh Amar Izan Ma'naha Ma'naha Adil Jumlah Kullu Ha Sahabi Davi Davi Ini siapa Supriyati Ini Supriyati Siapa Namanya Nama Asli Davi Coba Davi Syariftul Ma'al Musawfah Al-Musawfah Mana Musawfah Musawfah Degni Ya Ustaz Ayu Sigh Masdar 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 Syariftul Ya Syariftul Masqol Jadi Jadi Artinya Apa Semuanya Saya Meminum Air Yang telah Dijernikan Saya Telah Ya Semin Asamin Ya Usamin Asamin Yang Kelapan Duhal Duhal Kafiruna Amwal Alhum Wa Alhum Fusahum Dikita Almuslimin Duhal Maudi Artinya Artinya semuanya Duhal Kafiruna Apa artinya Orang Nafsun 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 Jiwa 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 Mereka Orang 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 Kafir Mengerubankan Harta Hertanya Dan Jiwa Mereka Liqital Lill Muslimina Kita Lohna Kita Ya Aku Nanya Balik Memerangi Perang Perang Ya Lill Kital Muslimina Memerangi Kaum Mus Terakhir Torik Torik Apa itu Torik Eh apa Torik Afif Si Torik Tidak Ada ya Afif Yang ke Sepuluh Afif La Tugati Raksaka Biyadika Afif Apa itu Afif La Tugati Raksaka Biyadika Terakhir Yang terakhir Dan mau Habis Waktunya Afif Yang terakhir Kalau Lama Si Afif Nampaknya Udah mau Masuk Waktu Apa Jadi Yang Doha Azzah Gota Itu Sama Yang Tes Yang Yang Pentuan Sigut Nomor Sepuluh Latihan Di rumah Ya Karena Waktunya Sudah Habis Insyaallah Kita lanjut Pada Pertemuan Berikutnya Di Bina Berikutnya Itu Modo'af Ya Dan Ustaz Harapkan Kembali Ustaz Sampaikan Agar Sebelum Jam Sepuluh Antum Sudah Ada Semua Ya Jangan Nunggu Lagi Baik Sampai 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 Sampai